Halo bosku Kamu mau membuat atau menghapus Gmail atau akun juga Simak caranya Oke let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses selalu Dan semuanya Oke kali ini Saya akan Membagikan Tentang cara Membuat dan menghapus Akun Google atau Gmail ya Oke saya kita Sekarang Klik buatan Sekarang kita langsung saja ke caranya Kalian cari pengaturan P-P kalian Pengaturan font selal kalian ya Seperti disini Saya ini pengaturan Pengaturan HP saya Seperti ini Kita klik Pengaturan Lalu Kita cari Pengaturan akun Pengaturan akun Dan sinkronisasi Nah ini dia Mungkin di HP Kamu beda ya Yang penting di pengaturan itu Ada pengaturan akun Dan sinkronisasi Disitulah kita bisa buat akun Google Atau menghapus akun Google Baik kita buka ya Baik kita buka ya Akun dan sinkronisasinya Nah Ini adalah semua kan disini Nah cara membuatnya ini Kita coba membuat dulu ya Membuat Akun Google atau Gmail Tambahkan akun Nah Setelah kayak gini Kan kita mau buat akun Google Yang betul yang lain Berarti kita pilih akun Google Gunanya akun Google ini Untuk akses Layanan Google Semua layanan Google Baik itu Playstore Gmail Chrome Dan lain-lain Youtube juga ya Pokoknya yang Aplikasi Dari Google Ini berkaitan dengan akun Google Atau Gmail Oke kita mulai Google Tunggu Setelah kayak gini Kita kan membuat akun baru nih Akun Google baru Maka Kita klik Buat akun Jangan langsung masuk sini ya Tapi Buat akun Buat akun Di sini ada pertanyaan Untuk sendiri Atau untuk mengelola bisnis saya Biasanya Untuk pribadi saja Nah Kalian masukkan nama kalian Nama depan Misalkan nama saya Misalkan nama saya Kecep ya Belakang SSA aja lah Gede Orang besar Orang kecil bisa Ke nama depan dan belakang ini Lalu Lanjut Ke Tombol berikutnya ini Oke Nah ini harus diisi ya Tengah lahir Terserah Bebas lah Gak asli juga Gak apa-apa Yang penting diisi Gendel ini Pria wanita Setelah kalian mau silapah Bebas loh Pria aja Terus Berikutnya lagi Nah Ini saatnya Buat email ya Buat kalimat emailnya Di sini ada saran Ada saran dari google itu Kan nama saya tadi Nama depan CC Nama belakang SSA Di sini ada saran CC CC SSA 5 At Gimli .com Biar gak Biar gak susah-susah ya Biar gak susah-susah kita buat Alamat emailnya Kita Klik aja Saran Salah satu saran Di sini saya pilih ini Lalu Bisa juga Buat alamat email sendiri Contoh kayak gini Ciccet Dot SSA Dot S7 S8 Email Rukum Subaya Oke ternyata bisa Lalu masukkan kata sandi ya Nah kata sandi ini Harus terdiri dari 8 karakter ya 8 karakter ini Buatlah yang rumit Dengan campuran huruf dan angka Serta simbol Jadi disini gak bisa huruf doang atau angka doang ya Harus dipadukan Ada huruf Ada angka Dan juga Simbol Oke saya buat sandinya Jadi dua kolom ini kita isi Sama ya Harus sama Sandi dan konfirmasi Ini harus sama Lalu kita klik berikutnya Nah disini Kita diminta nomor telepon Untuk verifikasi ya Verifikasi nomor telepon Bisa juga kita lewati Kita lewati Tapi saran saya Mendingan Kalian Kasih nomor teleponnya ya Untuk verifikasi Supaya akunnya aman Saya masukkan nomor saya Dan nomor ini harus aktif ya Harus aktif di HP Satu tiga Oke Kita klik ini Yang dibawah ini Di keyboard ini Kita tunggu SMS Verifikasinya Kodenya ya Kalau udah masuk Lanjutkan membuat akun Oh sepertinya Anda sudah memiliki akun Google Dengan Masih Banyak Tapi kita lanjutkan saja Oh bisa kan Kita terus klik berikutnya saja Setelah ini Saya setuju Ini bisa kalian baca Saya males bacanya Langsung setuju saja Kita tunggu Setuju Setuju Oke Apakah emailnya sudah jadi Nah Sudah jadi kan Ssa.ccf.ssa.0708.gmail.com Oke Nah kemudian Untuk menghapus Gmail ini Karena saya sudah Banyak ini Saya masih penyembuhan Di hapus ya Di hapusnya Yang Yahoo aja Saya hapus Klik Email disini Lalu Hapus akun Hapus akun disini Maksudnya bukan Hapus akun selamanya ya Maksudnya bukan Akunnya yang di hapus Cuman Dihapus ini Dari HP ini Tapi Bisa di login lagi Yang penting kita ingat Alamat emailnya Sama Sandinya Eh Hapus akun Oke Nah Tidak ada satu Nah Kemudian kita cek ke Google Playstore Email yang kita buat Tadi Kita cek disini ya Apakah masuk Nah Untuk mengecek mail disini Sudut ini Wow Kita cek disini ya Di pojok ini Nah Kita lihat Nah Ada kan Ini Yang paling bawah Yang paling bawah Yang barusan Saya buat emailnya Begitulah Kira-kira Kurang lebihnya Mohon maaf Karena saya masih belajar Membuat tutorial Sukses selalu buat kalian Kalau kalian suka sama tutorial saya Jangan lupa subscribe Dan like ya Bagikan juga Oke Sukses selalu Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya